selamat menikmati 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 Terima kasih. 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 sudah dibuka Wow Anadeka di sini terkenalkan pemirsa dia terculik apakah dia akan mati disini kalian kita lihat kita lihat iya Anadeka Anadeka dia melihat ya sudah kena penulis apakah yang tadi Ilhan hampir mati disini tidak mati disini Uli sudah sudah tercuk satu orang dua orang Ilhan si darah Ilhan si darah apakah yang akan terjadi Iya ada apa dengan Ilhan hari ini Sang Jenderal Sultan pun ditarik kembali ada apa dengan Ilhan kenapa Ilhan begini permainan Ilhan ya dimasukkan Juzki pun sedia-seda tak kuat kuasa dan seperti biasa Juzki lagi disini kembali ke lobi ada apa dengan Ilhan apakah dia akan menjadi orang yang dia kalinya WS Kairis disini dikenalkan juga Skyris dikenalkan juga lemparan bom juga yang akan dikenalkan Iya ada apa yang terjadi bom bunuh diri yang dilakukan oleh Ilhan tidak membuat kemenangan yang akan jadi potongan dan Ilhan pun sudah membuat dua orang kenalkan disini tapi mungkin dia akan kembali hidup kembali dan Ilhan bisa membuat dua orang kenalkan mungkin Wow 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 dibalikan saja disini dibalikan saja 5 versi 4 ya Halo tahu posisi mereka Halo tahu posisi mereka teman-teman teman-teman dia sedang di sedang disakiti di sini Apakah yang akan terjadi Apakah yang akan terjadi disini Halu Halu sudah mulai mengendap-endap dengan gaya bebasnya dia emang bener dia orang Jakarta ini emang-emang paling frontal ya bukan frontal orang Jakarta ini paling nekat banget ya dia sendiri pun dia jadi gitu dah terculik dari atas siapakah yang menculik dia Iya apakah Kang Giyok disini kalau misalkan Halu mati disini Halu dia akan kenok juga dia langsung di sini langsung rata disini dan mungkin empat lo kan empat ini pertarungan disini oke iya udah open disini Barbarian udah open disini sudah open disini Barbarian sudah melihat apakah yang terjadi kenapa kau melemparkan skopmu yang tidak beraturan temakan yang sangat tidak berguna walau kata gua itu apakah dari layar usapnya yang sedikit rusak juga gitu apakah orangnya sedikit rusak gua kurang tahu juga disini Barbarian terpedak berbari dan gua udah kembali Ojan Ojan sebagai kapten disini kita lihat apakah perjuangan Ojan akan menjadi sesuatu yang akan mengejutkan siapa yang akan disini dibuatkan Ojan Ojan Kang Giyok sudah terkena juga sedikit plank dari kiri dia ternyata ini pertarungan sudah mulai-mulai asli sekali ya disini ya karena mereka udah mudah-mudahan di jualan tipis sekali disini siapa yang akan dilogikan posisi Halo udah tidak enak banget dia karena dia diincar oleh tiga orang disini kita lihat halus halus kita lihat apakah pertarungannya lu iya diratakan halus bebas rata batifix sekarang RR melawan RR melawan DF disini empat lawan empat empat lawan empat sang cendera rata disini pertarungan yang benar-benar tidak mengasihkan buat RR karena mereka ada di pinggiran dan lalu ada eh lalu ya karena RR di tengah-tengah kenapa Barbarian kenapa terculik Barbarian oleh seorang ini dan apa yang terjadi sudah Barbarian sudah open Barbarian sudah open disini kita lihat iya iya mati juga Barbarian Dimas pun kembali Dimas kembali terkenal Dimas kembali terkenal kulitkan disini kita lihat disini pemirsa iya oke Dimas terculik Cisa dengan Kang Giyok empat lawan dua disini pertarungan yang benar-benar tidak kita mengasihkan sekali Kang Giyok si Raja ini ya sebutnya si Raja apa ya ini eh tetep si Raja ngepron ya ini 4 lawan dua ada Ojan 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 terculik juga Cisa dengan Kang Giyok Cisa dengan Kang Giyok Cisa dengan Kang Giyok Cisa dengan Kang Giyok dari DF ya sangat fast sekali ya di sini benar-benar mereka jadi tim yang benar-benar keren sekali kalau kata gue yang yang benar-benar disini menjadi sesuatu yang mengubrak kabrik ini adalah dari kam timnya Gunawan ya squad 3 dia sudah meratakan suatu squad dan sisanya pun dia pun rata terakhir selamat buat mereka yang menjadi seorang dan selamat buat Dep Clan atas kemenangannya melawan Raya TRI kemenangan mutlak dimenangkan oleh mereka dan mungkin teman-teman tim mereka juga emang benar-benar lebih bagus sekali jadi keren juga disini tim mereka dan bila kalian mau menang tangan Raya TRI atau DF kalian bisa like comment dan subscribe dan kalian bisa komen juga nanti gua kasih juga kontak person mereka juga disini karena mereka kalian setelah sendiri tim mereka itu udah tim yang benar-benar luar biasa sekali disini mereka sudah mengundi 23 squad satu clan dan kalau kalian pengen melawan Raya TRI ini yang udah dua kali melakukan kekalahan kalian bisa kembali comment juga disini di bawah kolom komentar gua ya dan kalau kalian suka sama video gua di-like di-comment di-share ke semua player PUBG itu semuanya dan di-subscribe juga biar konten gua semakin lebih mengalahkan yang lainnya juga dan kalau sudah sampai 10.000 subscriber mungkin gua akan mengasih giveaway buat kalian semua dan karena gua belum mencapai 10.000 seribu pun gua belum dan mohon dukungannya dan gua tidak akan banyak bicara ya disini gua akan cepet-cepet kita udah lagi saja gua Inai MC undur diri selamat menonton dan jangan lupa share juga Gua Fit Munduri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh siiii